Oke teman-teman semua apa kabar kita ketemu lagi semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja Posisi saya sekarang lagi ada di perumahan Grand Harmony 5 Tenjo Nah di depan itu kalau teman-teman lihat ada mobil lalu lalang ya itu adalah jalan raya Tenjo Jadi perumahan ini purchase di samping jalan raya utama penghubung antar provinsi ya Jadi jalan itu tuh adalah penghubung antara provinsi Jawa Barat Bogor dan Banten Tangerang kebupaten Nah itu ya di bawah jalan raya utamanya di samping itu adalah gerbang masuknya Grand Harmony 5 Tenjo Nah perumahan ini adalah rumah komersil dan rumah subsidi Buat teman-teman yang pengen lihat review untuk rumah contohnya untuk mezaninnya Dan perbedaan antara rumah subsidi serta komersilnya apa aja nanti link-linknya saya kasih di deskripsi video ini ya Jadi nggak saya masukin semua disini karena takut kepanjangan Nanti cek aja deskripsi untuk lebih lengkap lebih detail tentang perumahan ini Karena saya udah banyak mengulas tentang perumahan ini ya Jadi buat teman-teman yang baru nonton nih pengen tau gimana review yang sebelum-sebelumnya Silahkan cek aja kolom deskripsi Nah di bawah ini adalah progres untuk blok B ya Blok B1, B2, dan B3 Nah B1 ini adalah rumah komersil Nah di bawah ini rumah komersil teman-teman Nah rumah komersil ini banyak yang masih kosong nih Jadi ini ready teman-teman Buat teman-teman yang pengen punya rumah komersil langsung jadi ya Nggak lama gitu nggak pake lama pengen langsung nempatin Bisa nih rumah komersil yang blok B1 ini masih banyak yang kosong Nah sekarang Grand Harmony 5 Tenjo ini lagi buka NUP baru Nah NUP baru itu apa sih? NUP itu adalah nomor urut pembelian gitu ya Jadi nanti teman-teman yang pengen beli rumah disini Dengan bayar NUP sebesar 1 juta Itu juga nanti kalau udah ada set plannya udah termasuk booking fee ya Jadi NUP ini ada karena kita belum punya set plannya Jadi kita udah buka tapi belum ada set plannya gitu Nah nanti set plannya jadi di bulan Juni Nah begitu set plannya jadi nanti yang udah punya NUP ini akan kita panggil semuanya Kita kumpulin dan akan kita panggil satu-satu untuk memilih unit rumahnya Nah jadi teman-teman yang daftarnya lebih awal Lebih leluasa memilih unit rumahnya mau dimana gitu ya Mau dihuk, mau deket kereta, mau deket rel kereta maksudnya Atau mau dimana itu lebih leluasa dibandingkan teman-teman yang daftar NUP-nya paling akhir gitu Istilahnya kayak teman-teman nonton bioskop gitu ya Kalau kita kan nonton bioskop, kalau kita awal-awal dateng kan kita bisa leluasa tuh Milih bangkunya dimana gitu ya tempat duduknya Mau di depan, tengah, atau di belakang gitu Makin akhir kita daftar ke bioskop ya makin kita pasrah gitu ya Dapet bangku yang mana aja yang masih sisa Nah intinya kayak gitu sama aja Jadi NUP itu untuk teman-teman nanti memilih ya unit rumahnya Begitu set plannya udah jadi sekitar bulan Juni nanti Jadi NUP yang udah daftar NUP nanti dipanggil dipilih satu-satu gitu ya Milih satu-satu unitnya dimana gitu Makanya buat teman-teman buru-buru ya Yang pengen punya rumah subsidi recommended di Tenjo Langsung aja nih bayar NUP 1 juta Nanti bulan Juni kita akan langsung diadakan pemilihan unit rumahnya gitu ya Semakin teman-teman cepat nih daftar NUP-nya Semakin teman-teman leluasa nanti milih unitnya gitu ya Yang NUP-nya paling akhir yaudah pasrah aja Unit rumah yang ada dimana Mau nggak mau yaudah itu aja gitu Pilihannya jadi lebih dikit lah dibandingkan NUP-nya yang paling awal Nah ini di bawah rumah subsidi dan rumah komersil Yang blok B2, B3 itu ada rumah subsidi-nya Ini progresnya sebentar lagi selesai nih Jadi mungkin sekitar 2 bulan lagi udah selesai lah ya Sebulan-dua bulan lagi selesai Langsung ke blok C ya Jadi abis ini pembangunannya ke blok C Nah saya mau kasih tau teman-teman ya Kenapa rumah disini salah satu rumah subsidi yang recommended Saya mau kasih tau alasan-alasannya nih Biar teman-teman ada gambaran gitu ya Kalau pengen ambil rumah subsidi disini Pertama ya Tadi teman-teman udah lihat di awal video Itu samping jalan raya utama Jadi ini rumah subsidi-nya tuh nggak masuk-masuk gang lagi gitu loh Ini jarang banget saya nemu rumah subsidi Yang lokasinya tuh samping jalan raya utama Percis gitu ya Jadi buat teman-teman nanti yang pengen pulang dari kerja Pulang dari sekolah gitu ya Nggak harus ribet-ribet masuk gang lagi Aksesnya kecil, sempit gitu ya, kagok Nah ini langsung dari jalan utama Tenjo tuh Udah langsung belok, udah langsung ke perumahannya gitu Ini jarang banget Deket perumahan ini ada perumahan puri Tenjo, subsidi Tapi dia agak masuk gang teman-teman ya Aksesnya juga ngepas banget lah Kagok gitu Buat akses dua mobil tuh masih kagok Ada juga Giriaposona Madani Itu juga sama masuk gang juga gitu ya Intinya masuk-masuk gang banyak lah rumah subsidi Tapi kalau yang aksesnya Percis disamping jalan raya utama itu jarang gitu ya Bukan yang nggak ada, jarang gitu Nah salah satunya Grand Harmony 5 Tenjo ini nih Jadi recommended buat teman-teman yang pengen punya rumah subsidi Berasa rumah komersil Karena aksesnya aja udah gampang gitu ya Di samping jalan raya utama Itu ke satu Kedua, lokasinya juga strategis teman-teman Ini deket stasiun Deket stasiun Tenjo ya Naik motor paling 2 menit, 3 menit nyampe Terus juga nanti akan ada akses Stol Serpong Balai Raja Simpang Susun Jambe Itu juga deket ya Nah ini di bawah nih teman-teman nih Lahannya nih untuk nanti Unit yang baru tuh nanti di bawah sini nih Ada 80 unit rumah kalau nggak salah Yang akan dibangun di lahan di bawah ini nih Jadi lahannya udah disiapin Tapi set plannya belum ada Nanti di bulan Juni Insya Allah udah selesai gitu ya Untuk set plannya Nah disana itu ada rel kereta tuh ya Nanti kedepannya juga bakal rame lah disini Karena ada Podomorot yang juga Disana nanti ada mall Ada pusat perbelanjaan gitu ya Jadi kedepannya insya Allah Bakal lebih bagus lagi disini ya Itu yang kedua Yang ketiga desain rumahnya juga cantik nih teman-teman Jadi teman-teman bisa lihat sendiri tadi ya Gentengnya warna-warni Warnanya juga warna-warna pastel gitu Lucu lah pokoknya bagus Dari desainnya juga jarang-jarang rumah subsidi Yang ngasih desain bagus kayak gitu gitu Biasanya rumah subsidi kan ya flat aja Alakadarnya gitu kan Namanya juga rumah subsidi rumah murah gitu Disini rumah subsidi pun desainnya gak dibedain Nama yang komersil sama aja Hanya beda beberapa bahan bangunannya aja Kayak keramiknya mungkin beda Kusennya ada yang beda gitu-gitu aja Tapi untuk desainnya sama gitu ya Yang keempat dia punya mezzanine teman-teman Jadi buat teman-teman yang pengen punya rumah subsidi Ada mezzanine nya Ini silahkan ya Di Grand Harmony 5 Tenjo ini Ready nih lagi buka NUP baru Buat teman-teman yang nanya Bang kekurangannya apa Oke biar fair ya Kita kasih juga kekurangannya Kekurangannya menurut saya satu ya disini Yaitu gak double dinding Itu aja sih sebenernya kekurangannya Ya jadi untuk yang subsidi sih Mungkin gak apa-apa lah Gak double dinding Emang banyak rumah subsidi yang gak double dinding Tapi untuk yang rumah komersil kan pasti Sangat menyayangkan gitu ya Gak double dinding Itu aja sih kekurangannya Jadi teman-teman bisa nimbang-nimbang sendiri lah ya Antara kekurangan dan kelebihannya Kira-kira mana nih teman-teman yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman Nah di bawah tuh ada kereta lewat dari arah stasiun Daru ke arah stasiun Tenjo Nah saya mau ngasih lihat nih teman-teman Sedeket apa sih ke stasiun Tenjo Nah drone saya aja masih kuat ya buat terbang ke sana Jadi berarti ini deket banget gitu Masih kejangkau sama drone saya Nah di depan itu adalah stasiun Tenjo Di bawahnya itu lagi ada progres pembangunan Playover sih kayaknya Karena kalau kita lihat di bawah itu ada jalan baru Yang dibangun untuk jalur sementara lah istilahnya Jadi kalau ada proyek itu kan biasanya suka dibangun jalur sementara Untuk orang-orang tetap bisa lewat tanpa mengganggu progres pembangunan proyeknya gitu Nah itu di bawah tuh kayaknya lagi ada pembangunan jalan untuk pengalihan sementara lah Buat teman-teman nanti yang lewat Jadi lewat situ dulu Nah fix itu kayaknya mau dibangun flyover Tenjo Karena memang disitu sering macet ya Kendalanya sekarang itu disitu sering macet Jadi stasiunnya terlalu mepet jalan Kalau ada kereta berhenti itu ngalangin orang yang mau lewat gitu Jadi berhentinya lebih lama disitulah Akhirnya penumpukan kendaraan lebih padat gitu Lebih panjang macetnya Menurut-menurut nanti kalau ada flyover Macetnya udah bisa lebih terurai lah ya Kayak flyover Cisauk tuh udah jadi Langsung gak ada kemacet lagi tuh di Cisauk mantap Menurut-menurut nanti juga bisa cepet jadi tuh ya flyovernya Nah dari stasiun tadi kita bisa lihat ya Di depan itu udah perumahannya Jadi deket banget ya Hanya dua belokan doang gitu Itu udah perumahannya Nah buat teman-teman yang pengen nomor salesnya Silahkan hubungi nomor saya disini Buat teman-teman yang gak percaya sama omongan saya Silahkan aja langsung survey aja ya Jadi enaknya teman-teman langsung survey aja ke lokasinya Lihat sendiri gitu ya Biar teman-teman bisa nilai sendiri gitu Kalau gak jadi pun gak apa-apa Kalau teman-teman tertanya gak suka silahkan Gak apa-apa juga Karena memang saya juga tujuannya untuk ngasih informasi gini tuh Agar teman-teman bisa dapat rumah impian teman-teman Sesuai dengan keinginan teman-teman ya Biar teman-teman tuh ngambil rumah tuh gak nyesel gitu kan Bahagia sama keluarganya teman-teman semua Ya dengan keluarga kecilnya Bisa betah lah ya di rumah impiannya Jadi buat teman-teman yang gak sesuai silahkan Gak apa-apa gak jadi juga gak ngambil Tapi kalau teman-teman suka ya silahkan juga ngambil Jadi intinya saya pengen cepet dia dapat aja ya Karena menurut saya ini jarang-jarang lah rumah subsidi yang sebagus Serapih dan sesetragis ini lokasinya gitu Sang pinjana raya utama Deket stasiun Deket akses tol Desainnya bagus Ada mezanin Dan juga pengerjaannya rapih gitu Jadi Grand Harmony 5 ini bukan developer yang baru bangun rumah ya Ada Grand Harmony 2 Grand Harmony 3 Ada kluster Sofia Rajek gitu ya Jadi developer ini cukup pengalaman lah ya Bangun-bangun perumahan Bisa dilihat tuh akses jalannya juga udah jadi semua Udah dibeton semua udah bagus gitu Nah buat teman-teman yang nanya Bang rumah subsidi-nya nanti emang ada mezaninnya semua Ada teman-teman yang punya mezanin Kayak di bawah ini rumah subsidi nih ada mezaninnya Tapi nanti untuk unit yang baru ada juga rumah yang tipe 1 lantai Cuman belum tau berapa unitnya Tergantung nanti teman-teman yang daftar NUP-nya Kalau NUP-nya banyak yang daftar mezanin Pasti lebih banyak yang mezanin berarti yang dibangun Nah kalau yang non-mezanin itu Dia tinggi pelafonnya cuma 4 meter ya Nah buat teman-teman yang pengen gak ada mezaninnya juga bisa ya Nah untuk yang gak ada mezaninnya Dia rumahnya tuh kayak di kluster Sofia Rajek Nah ini kayak gini nih Saya kasih lihat ya Nah ini adalah kluster Sofia Rajek by Grand Harmony Jadi ini juga anak perusahaan dari Grand Harmony Nah nanti desain rumahnya kurang lebih sama sepersis kayak gini Jadi gak ada mezaninnya Cuman kalau dari desain ekstariurnya kurang lebih sama ya Bagus-bagusnya cantik-cantiknya tetep sama gitu Cuman gak ada mezanin aja perbedaannya itu Nah buat teman-teman yang pengen lihat ya rumah subsidinya kayak gimana Nah nih saya kasih lihat ya rumah subsidinya Ini rumah subsidi nih di bawah teman-teman ya Nah ini adalah rumah subsidi Bisa dilihat teman-teman gentengnya warna-warni Desainnya sama aja main komersil gitu ya Gak ada bedanya Cuman ya teman-teman bisa lihat perbedaannya yang bisa dilihat dari sini Di depannya tuh gak ada karpet buat mobil ya hanya buat motor Kalaupun ada mobil itu dia udah renovasi sendiri gitu Jadi buat teman-teman yang nanya Ah mungkin rumah subsidinya beda sama yang komersil Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya Kualitas rumah subsidi disini kayak gimana ya Nah itu aja teman-teman ya Pembahasan saya untuk kali ini Silahkan teman-teman wayang nomor saya yang pengen nomor salesnya Langsung aja survey Biar teman-teman bisa lihat sendiri Biar lebih leluasa Biar lebih percaya Biar lebih yakin Karena saya juga gak mau teman-teman Ngambil perumahan dari video saya Terus teman-teman nyesel Jangan sampai ya Mudah-mudahan video ini membantu buat teman-teman semua Yang lagi nyari rumah impian buat keluarga teman-teman Ini ada rumah yang sangat recommended bagi saya Di Tenjo ya Rumah subsidi juga ada Samping jalan raya utama Deket stasiun Deket akses tol Deket Podomoro Tenjo Wah pokoknya desain rumahnya juga bagus Ada mezanin Wilayahnya juga bersih Insya Allah ini gak nyesel lah buat teman-teman Buat ngambil rumah disini Oke makasih buat yang udah nonton Kita ketemu lagi nanti di video selanjutnya Dadah Terima kasih telah menonton